Sebuah gedung penyimpanan barang bekas atau romsokan yang berlokasi di Jalan Darussalam, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Pinang Barat, terbakar. Kondisi itu sempat membuat warga yang tinggal di pemukiman pada tersebut jadi panik. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas atau romsokan yang berlokasi di RT7 RW5, Jalan Darussalam, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Pinang Barat, terbakar pada Jumat petang. Kondisi itu sempat membuat warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk tersebut jadi panik. Kebakaran gudang penyimpanan barang romsokan terjadi akibat diduga merembetnya api dari hasil pembakaran sampah oleh pemilik yang sempat ditinggalkan dalam kondisi menyala. Berdasarkan keterangan saksi, Saat saksi mata mendekati lokasi kejadian, dirinya langsung melaporkan hal tersebut kepada Babensa Bukit Cermin, Serda Dede Sugianto. Mendapatkan informasi dari warganya, Serda Dede Sugianto langsung menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang, serta mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Setibanya, Armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang dengan menurunkan dua unit mobil damkar, langsung melakukan pemadaman. Hingga pukul 19 WIB, kobaran api dapat dipadamkan dan melakukan pendinginan serta olah TKP. Atas insiden kebakaran gudang penyimpanan barang romsokan itu, tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir jutaan rupiah. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.